Kita lanjutkan dengan tutorial kedua, yaitu Single Choice Dialog, atau bisa disebut Simple Dialog. Disini user akan disajikan daftar pilihan. Sebagai contoh disini adalah user diminta untuk memilih warna red, green, atau blue. Jika user memilih salah satu, maka itu dianggap keputusan user secara direct, langsung. Tidak ada konfirmasi-konfirmasian, tidak ada action button. Kita akan coba langsung, pertama-tama kita akan tambahkan sebuah tombol di layout yang kosong. Layout kita masih kosong, kita akan menambahkan sebuah tombol disini. Saya akan zoom in sebentar. Di bagian atas saya tambahkan tombol. Oke, jangan lupa karena ini adalah Constraint. Constraint layout, maka Anda harus meng-attachkan tombol ini di kiri, atas, dan kanan. Karena saya ingin membuat tombolnya rata tengah, gitu ya. Kemudian kita akan ganti tulisannya, atau button-nya change dg, gitu ya. Ini button-nya adalah button change background. Kemudian text-nya kita ganti, change background color. Oke, change background color, oke. Nah, kita sudah punya tombolnya. Sekarang kita balik ke main activity. Di dalam main activity kita akan buat listener untuk tombol ini. btn change dg, dot, set on, klik, pilih yang lambda version. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan array, array warna, oke. Di atas, ini, fold warna, array, off. Ini array string biasa. Ya, red, green, dan blue. Oke. Red, green, dan green. Saya punya tiga warna. Oke. Langsung aja kita akan ciptakan dialog, simple dialog ini, menggunakan alert dialog builder. Tekniknya sama, ya. Prama-rama selalu dimulai dengan variable builder dulu. Kemudian alert dialog, dot, builder. This. Oke. Nah, perbedaannya adalah, di sini, tidak ada message ya, tidak ada body message, tetapi kita bisa menambahkan title. judul, ya. Nanti anda lihat, kalau anda lihat di alaman awal, ini adalah title, ya. Kalau body message seperti ini, ya. Nah, kita akan menambahkan title, color picker, ya. Selanjutnya yang berbeda adalah tidak ada action. Nah, untuk simple dialog ini, kita menggunakan setItems. Dimana parameter pertama adalah array, array apapun, ya. Array string atau array object, terserah. Oke. Di sini kita lihat, kita menggunakan warna di atas sebagai parameter pertama dari setItems. Oke. Warna. Kemudian, parameter kedua adalah event listener apabila salah satu warna diklik. Sekali lagi, kita menggunakan lambda expressions. Buka kurung, kurung kutub. Misalkan dengan panah, kanan-kiri. Yang sebelah kanan, sorry, sebelah kiri selalu dialog.witch. Nah, yang sebelah kanan adalah kita mendeteksi tombol apa yang diklik. Apakah merah, apakah biru, ataukah kuning. Eh, sorry, hijau, ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan ini, ya. Menggunakan main layout set background color. Ini gunanya adalah untuk mengganti warna latar, ya. Fungsi, sorry, main layout ini adalah nama layout kita, ya. Kemudian ada fungsi set background color. Di dalamnya ada isian, ini ya, warna latar yang ingin dipilih. Nah, di sini kita menggunakan kelas color. RGB, ya, artinya apa? Kita akan menciptakan warna baru berdasarkan informasi RGB yang kita masukkan. Jadi, contoh, ya. Kalau saya ingin warna latarnya merah, maka, untuk red, harus berisi nilai 255. Oke. Untuk yang red, harus berisi nilainya 255. Sedangkan green dan bluenya diisi dengan angka 0. Ingat ya, 0 sampai 255. Itu adalah value dari RGB. Dan, kalau misalkan green, maka bagian yang green akan diberi angka 255. Oke. Nah, pertama-tama, kita akan cek which ini akan mengembalikan, apa namanya, posisi item mana, posisi item mana yang diklik. Contoh, ya. Kalau, kalau Anda lihat di sini, red adalah urutan pertama, 0, ya. Kalau rednya saya klik, maka, which di sini akan menghasilkan nilai 0. Kalau bluenya saya klik, 0, 1, 2, maka, which di sini akan menghasilkan nilai 2. Dengan informasi ini, kita bisa membuat variable array baru kosongan, 0, 0, 0. Lalu, item atau elemen RGB-nya kita ubah berdasarkan informasi which. Contoh, kalau tombol red ditekan, which-nya 0, maka RGB ke 0 akan di-set 255. Dan Anda tahu, green dan bluenya tetap 0. Jadi, variable array RGB ini akan bernilai 255, 0, 0. Oke. Sehingga kita, apabila kita set ke background color, maka warna yang muncul adalah 255 di sini, 0 dan 0. Oke. Kita akan coba langsung. Saya akan enter. Vault RGB, kita ciptakan array of. Ini integer, 0, 0, 0. Seperti ini. Kemudian, dari RGB ini, kita akan ubah berdasarkan informasi which, which integer ya. Ini, teman-teman. Ini integer. Mengenai item mana, item nomor berapa yang kita klik. Kita ubah jadi 255. Oke. Kemudian, kita akan ubah warna latar. Nah, ini saya lupa memberi nama layout-nya ya. Parent layout-nya. Anda kembali ke ini ya. Ke activity main XML. Kemudian, klik constraint layout yang paling atas. Tolong diberi ID main layout. Main layout. Sehingga, di sini kita bisa panggil main layout.set background color. Oke. Set background color yang termudah adalah kita menciptakan warna menggunakan kelas color. color.argb. Parameter pertama adalah alpha, nilainya 0-255. 0 artinya transparan. 255 artinya solid. Terlihat. Terlihat. Terlihat solid warnanya. Kalau mau transparan, artinya Anda cari angka diantara 0-255. Sorry. Yang tadi 0 adalah membuat warna tidak terlihat. Ya. Hilang. Kemudian, parameter-parameter berikutnya adalah tiga value red, green, dan blue. Untuk itu, kita tinggal panggil RGB 0. Untuk red-nya. Poma. RGB 1. Untuk blue-nya. Dan RGB 2. Untuk yang blue-nya ya. Yang satu untuk green tadi. Nah. Setelah selesai. Oke. Kita akan. Ini ya. Membuat dialog. Pokdam-nya sama persis. Dengan yang sebelumnya. Create. Show. Mungkin Anda bisa jadikan satu baris ini. Boleh. Atau kalau mau dibuat dua baris ya. Silahkan. Dialog. Show. Oke. Atau. Atau. Biasanya saya lebih suka begini ya. Teman-teman. Lebih cepat. Tapi ini terserah ya. Preferensi orang-orang. Oke. Sekarang. Kita akan coba saja. Untuk diperhatikan. Array warna di atas. Hanya dipakai. Untuk menampilkan. Daftar pilihan. Tombol yang bisa di klik. Seperti itu. Sedangkan. Yang benar-benar mengatur warna. Itu adalah. Array RGB. Integer. Yang kita buat di sini. Oke. Saya akan jalankan. Oke. Kita akan coba test ya. Kita klik. Change background color di sini. Lalu kita pilih satu warna. Dia berubah menjadi hijau. Kita klik lagi. Pilih warna biru. Dia berubah jadi biru. Merah. Dia berubah jadi merah.